Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempersentasikan atau menjabarkan materi tentang tema kasus-kasus pelanggaran etika profesi BK dan keterampilan perilaku etis konselor dosen pengampu Bapak Puji Maulana mata kuliah kode etik konseling untuk melengkapi tugas uas disusun oleh saya sendiri video dari Ruslan dengan rekan saya Rosy Muawana langsung saja masuk ke materi kode etik profesi konselor etika adalah suatu sistem, prinsip, moral etika suatu budaya aturan tentang tindakan yang dianud berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaedah-kaedah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya, memberi layanan bimbingan dan konseling kepada konseli kaedah-kaedah perilaku yang dimaksud adalah setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, atau budaya. dua, setiap orang individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri tiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya empat, setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan bimbingan konseling secara profesional terakhir, hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik etika profesi kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan profesi bimbingan dan konseling seperti halnya seorang konselor yang dengan sengaja mempublikasikan data pribadi klien kepada semua orang ketika melakukan proses konseli, konselor yang mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi klien fenomena bimbel di sekolah menunjukkan kenyataan kepentingan siswa telah diperalat demi kepentingan lain terutama demi kepentingan bisnis etika profesi pun digadaikan demi uang langsung saja lanjut pemateri berikutnya keterampilan dasar konseling seorang konselor harus memiliki keterampilan-keterampilan yang mencukupi meskipun terdapat beragam pendekatan terhadap konseling ada seperangkat keterampilan umum yang mendasari berbagai pendekatan yu tahun 2003 mengambil kepentingan terdapat tiga perangkat keterampilan konselor yakni keterampilan antar pribadi keterampilan intervensi intervensi dan keterampilan integrasi keterampilan antar pribadi keterampilan ini adalah semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun relasi dengan klien sehingga klien dapat terlibat dalam proses konseling keterampilan ini merupakan dasar karena relasi yang penuh kepercayaan antar konselor dan klien akan membentuk penghargaan keterbukaan pemahaman dan partisipasi klien dalam konseling selanjutnya keterampilan intervensi keterampilan intervensi adalah kemampuan konselor untuk melibatkan klien dalam pemecahan masalah dalam proses pemecahan masalah konselor perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai strategi dan cara yang berbeda untuk menolong klien menghadapi masalah selanjutnya yaitu keterampilan integras keterampilan integras ini mengacu pada kemampuan-kemampuan konselor untuk menerapkan strategi-strategi pada situasi-situasi khusus sambil mengingat konteks budaya dan sosioekonomi klien yew tahun 2003 mungkin cukup sekian dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahul muafiq ila akwami toriq semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati